Tarif angkutan umum di Jawa Timur turun 5% dari tarif sebelumnya. Untuk mengawasi penerapan di lapangan, Dinas Perhubungan menerjunkan tim khusus. Rabu, Dinas Perhubungan Jawa Timur resmi menerapkan tarif baru batas atas dan batas bawah untuk angkutan umum dalam kota. Tarif baru ini diberlakukan setelah turunnya harga BBM bersubsidi. Mengantisipasi ulah nakal para awakbus yang tidak menurunkan tarif sesuai peraturan baru, pihak di Subjati menerjunkan 30 petugas berpakaian preman untuk mengawasi pemberlakuan tarif baru. Tim akan bekerja selama 3 bulan. Jika ditemukan pelanggaran, awakbus akan mendapat sanksi berupa peringatan hingga evaluasi trayek. Untuk efektivitas dari pelaksanaan peguh, kita sudah mengadakan tim siluman dari tadi pagi, kita berangkatkan dari semua jurusan, mulai dari Surabaya Banyuwangi, Surabaya Madiun, Surabaya Bojonegoro, dan yang Surabaya Malang, karena di Surabaya Malang ini adalah yang paling padat. Jadi di sana kita berikan tim yang agak banyak. Penempatan petugas pengawas tarif mendapat respon positif dari awakbus. Namun mereka mengaku hingga saat ini belum mendapat sosialisasi tentang tarif baru, sehingga masih menggunakan tarif lama. Kalau itu harus disosialisasi sama kru ya, nanti kan kru bisa tahu. Kan dari sini kan kru kan ikut dari perusahaan, masih belum tahu. Harapannya gimana disosialisasi? Ya benar-benar. Biar apa Pak? Ya biar antara penumpang sama awak kru ya, tidak ada gesekan. Ya kalau yang digunakan ya tarif yang lama sama yang baru juga ikuti prosedur BBM. Belum ada pemberitahuan? Belum ada gimana dari PO kita juga belum ada. Dari PO kita juga belum ada pemberitahuan. Senada dengan awakbus, penumpang juga belum mengetahui perubahan tarif baru ini. Belum berubah. Saya kan tujuan ke lumajang, ke lumajangnya 30 ribu. 30 ribu ya? Ya. Nah itu gimana kalau masih sama kayak gitu? Ya pengen sih diturunin aja sesuai dengan BBM-nya turun juga turun gitu. Sejumlah rute yang mengalami perubahan tarif diantaranya jurusan Surabaya Malang, Surabaya Sumenep, Surabaya Banyuwangi, dan Surabaya Bojonegoro. Penurunan tarif hanya berlaku untuk angkutan antar kota dalam provinsi khusus kelas ekonomi. Penurunan tarif berkisar 5% dari tarif sebelumnya. Maesan Nugraha melaporkan untuk NET.